Vila Rahmatullah, seorang pemuda warga asal desa Kampung Sawah, kecematan Rumpin, Kabupaten Bogor, akhirnya bisa menggapai cita-citanya masuk ke Timnas Indonesia dan lolos seleksi dari tim nasional usia 20 untuk Piala Dunia 2023 mendatang. Keberhasilan lolos seleksi tentu menjadi kebanggaan tersendiri bagi Vila, orang tua, dan Kabupaten Bogor. Karena berkat kerja keras dan tekad untuk meraih mimpinya menjadi pemain bintang sepak bola Timnas, akhirnya bisa terwujud. Vila sejak kecil hobi sepak bola sering berlatih dan masuk sekolah sepak bola di tanah kelahirannya desa Kampung Sawah, hingga akhirnya ikut seleksi di tingkat Kabupaten Bogor dan Tanggerang, hingga menjadi jalan untuk dirinya masuk ke Timnas Indonesia. Seneng gak masuk Timnas? Seneng banget, Alhamdulillah seneng banget. Soalnya kan dari dulu kan memang cita-citanya pengen jadi pemain Timnas kan, cuman kan belum ada kesempatan gitu buat ngambil Timnas. Dan pas saya masuk pesita tuh Alhamdulillah ada kesempatan, jadi gak bakal disia-siain kesempatannya. Nah setelah masuk Timnas U20, saat ini apa yang sudah dipersiapkan? Fisik, stamina, mental gitu, semuanya lah dipersiapin gitu buat keseri proti semuanya. Jadi akan bermaini Turki? Iya. Tahun kapan? Sekarang nih nanti. Dalam event? Dalam event Piala Dunia 2023. 2023, oke sih. Ada harapan gak? Banyak sih orang harapan. Apa tuh? Ya semoga bisa masuk ke Timnasional U20, jangan menjadi pemain inti dan bisa banggain orang tua. Alhamdulillah emang anaknya bila ini dari kecil cita-citanya emang sangat besar sekali di bidang sepak bola. Ya saya bina, saya didik di SSB Rumin AFC untuk jadi pemain bola yang profesional. Dan Alhamdulillah setelah lulus SD dan SMP ada seleksi PPLP, PPLP di Kabupaten Bogor, sekarang PPOP di Kabupaten Bogor. Dari Rumpin, Kabupaten Bogor, Suhanda Abriji melaporkan.